Intro Selamat datang di channel Baca Buku Saya Guntur Sulaksono, pengisi suara di channel ini Kali ini saya akan membacakan sebuah novel filsafat yang ditulis oleh Justin Garder dengan judul Dunia Sofi Baik, kali ini kita awali dari bagian pertama Bagian dari cerita pertama dengan judul Taman Firdaus Pada suatu titik, sesuatu pasti berasal dari ketiadaan Sofi Amonsen sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah Dia telah menempuh paruh pertama perjalanannya bersama Joanna Mereka membicarakan robot Joanna berangkapan otak manusia itu seperti komputer yang sangat canggih Sofi tidak terlalu sepakat Tentunya manusia bukan sekedar sepotong perangkat keras Ketika sampai di depan pasar swalayan Mereka berpisah Sofi tinggal di daerah pinggiran kota Dan jaraknya dari sekolah hampir dua kali lebih jauh daripada rumah Joanna Tidak ada rumah lain di sebelahnya Jadi rumah tersebut seakan-akan berada di ujung dunia Di dekat situ ada hutan Dia berbelok menuju Clover Close Di ujung jalan ada tikungan tajam Yang dikenal sebagai Captain Ben Orang-orang jarang melewati jalan itu Kecuali pada akhir pekan Saat ini Awal bulan Mei Di beberapa kebun Pohon-pohon buah dikelilingi dengan bertandan-tandan dafodil Pohon birkin telah diselimuti daun berwarna hijau pucat Sungguh luar biasa Betapa semuanya bersemi pada musim ini Apa yang membuat limpahan warna hijau Dedaunan bermunculan dari bumi yang mati Begitu ia mendapatkan kehangatan Dan sisa-sisa salju yang terakhir menghilang Ketika Sofi membuka pintu gerbang halamannya Dia memandang ke kotak surat Biasanya ada banyak surat sampah Dan beberapa amplop besar Untuk ibunya Tumpukan surat itu sering ditinggalkan Begitu saja di meja dapur Sebelum dia naik ke kamar Untuk mulai mengerjakan pekerjaan rumah Seringkali ada beberapa surat dari bank Untuk ayahnya Tetapi Ayah Sofi bukanlah seorang ayah yang biasa Dia adalah nakoda sebuah tanker minyak besar Dan selalu beberkian Hampir sepanjang tahun Selama beberapa minggu ketika dia berada di rumah Dia akan sibuk kesana kemari Untuk membuat rumah itu enak dan nyaman Bagi Sofi dan ibunya Namun jika dia berada di laut Dia tampaknya sangat jauh Hanya ada sebuah surat di kotak surat Dan itu adalah untuk Sofi Pada amplop putih tertulis Sofi Amon Sen Three Clover Three Clover Close Itu saja Tidak disebutkan siapa pengirimnya Perangkonya pun tidak ada Setelah Sofi menutup pintu gerbang Dia buru-buru membuka amplop itu Di dalamnya hanya ada secari kertas Yang tidak lebih besar Daripada amplopnya sendiri Bunyinya Siapakah kamu? Tidak ada yang lain Hanya dua kata itu Yang ditulis tangan Dan diikuti dengan sebuah tanda tanya besar Dia melihat amplop itu lagi Surat itu jelas untuknya Siapakah yang memasukkannya ke dalam kotak surat? Sofi segera memasuki rumah merah itu Sebagai mana biasa Kucingnya Serekan Berusaha menyelinap keluar dari semak-semak Melompat ke tangga pertama Dan Menyusup masuk melalui pintu Sebelum Sofi menutupnya Setiap kali ibu Sofi sedang tidak enak hati Dia akan menyebut rumah yang mereka tinggali itu Adalah sebuah kandang Sofi memang suka memelihara binatang Pertama-tama dia punya tiga ekor ikan emas Gold top Red reading hood Dan black jack Selanjutnya dia mendapatkan dua ekor burung parkit Yang dinamakannya Smith and Small Lalu Govinda Si kura-kura darat Dan akhirnya si kucing pirang Serekan Semua binatang itu diberikan kepadanya Untuk menghiburnya Mengingat bahwa ibunya Selalu baru pulang kerja Menjelang senja Dan ayahnya yang sangat sering berpergian Berlayar ke seluruh penjuru dunia Sofi melemparkan tas sekolahnya Ke lantai Dan meletakkan semangkuk makanan kucing Untuk serekan Lalu dia duduk di atas bangku dapur Dengan surat misterius di tangannya Siapakah kamu Dia tidak tahu Dia adalah Sofi Amundsen Tentu saja Tapi siapakah Sofi itu Dia benar-benar tidak mengerti Belum Bagaimana seandainya dia telah diberi nama lain Anne Nudsen misalnya Apakah dia lalu menjadi orang lain Tiba-tiba Dia ingat bahwa ayahnya semula ingin dia Dinamai Lilimer Sofi berusaha untuk membayangkan dirinya bersalaman Dan memperkenalkan dirinya sebagai Lilimer Amundsen Namun Semua itu tampaknya tidak benar Tetap saja Itu adalah orang lain yang memperkenalkan dirinya Dia melompat dan pergi ke kamar mandi Dengan surat aneh di tangannya Dia berdiri di depan cermin Dan menatap matanya sendiri Aku Sofi Amundsen Katanya Gadis di dalam cermin itu tidak bereaksi sama sekali Apapun yang dilakukan Sofi Gadis lain itu melakukannya dengan cara yang persis sama Sofi berusaha untuk memukul bayangannya dengan gerakan kilat Tetapi gadis itu pun bergerak sama cepatnya Siapakah kamu? Sofi bertanya Dia tetap tidak menerima tanggapan Tapi merasa sedikit bingung apakah dia atau bayangannya yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu Sofi menekankan jari telunjuknya ke hidung di cermin itu dan berkata Kamu adalah aku Karena tidak mendapatkan jawaban Dia membalik kalimat itu dan berkata Aku adalah kamu Sofi Amundsen sering merasa tidak puas dengan penampilannya Orang sering bilang dia memiliki sepasang mata indah berbentuk buah almond Tetapi itu barangkali hanya diucapkan orang-orang sebab hidungnya terlalu kecil dan mulutnya agak terlalu besar Dan telinganya terlalu berdekatan dengan matanya Yang paling buruk dari semua itu adalah rambutnya yang lurus dan tidak mungkin bisa diapa-apakan Kadang-kadang ayahnya akan membelai rambutnya dan menyebutnya gadis dengan rambut jerami Bagi ayahnya itu tidak menjadi soal Sebab bukan dia yang dijatuhi kutukan untuk hidup dengan rambut lurus berwarna gelap Krim rambut maupun styling gel sama sekali tidak berpengaruh pada rambut Sofi Kadang-kadang dia menganggap dirinya begitu jelek sehingga dia bertanya-tanya apakah dia terlahir cacat Namun apakah yang sesungguhnya menentukan penampilan kita? Bukankah aneh bahwa dia tidak mengenal siapa dirinya? Dan bukankah tidak masuk akal bahwa dia tidak pernah diizinkan untuk ikut menentukan bagaimana? Penampilan-penampilannya Dia hanya segedar ditimpa penampilan seperti itu Dia memang dapat memilih kawan-kawannya sendiri Tapi jelas dia tidak dapat memilih dirinya sendiri Dia bukankah? Dia bahkan tidak memilih menjadi seorang manusia Apakah manusia itu? Sofi kembali menatap gadis di cermin itu Ah sebaiknya aku ke atas dan mengerjakan PR biologiku Katanya nyaris seperti minta maaf Begitu sampai di ruang tengah dia berpikir Tidak lebih baik aku pergi ke taman Kitty, Kitty, Kitty Sofi mengejar-ngejar kucing itu hingga ke tangga serambi dan menutup pintu depan Ketika dia berdiri di luar Di atas jalan berkerikil dengan surat misterius di tangannya Perasaan yang sangat aneh menyerangnya Dia merasa seperti sebuah boneka yang tiba-tiba dihidupkan oleh sapuan sebatang tongkat sihir Bukankah ajaib bisa berada di dunia saat ini Berkelana kesana kemari dalam suatu petualangan yang mencengangkan Serekan melompat ringan melintasi kerikil Dan menyelinap ke serumpun semak-semak kismis merah Seekor kucing hidup Yang penuh energi dari kumis putihnya Hingga ekornya yang bergerak-gerak di ujung badannya yang licin Dia juga berada disini di taman ini Namun hampir tidak menyadarinya dengan cara seperti Sofi memikirkannya Ketika Sofi mulai memikirkan hidup Dia mulai menyadari bahwa dia tidak akan hidup selamanya Aku berada di dunia sekarang Pikirnya Tapi suatu hari aku akan pergi Adakah kehidupan sesudah kematian? Ini adalah pertanyaan lain yang sama sekali tidak pernah dipikirkan oleh si kucing Belum lama nenek Sofi meninggal Selama lebih dari 6 bulan Sofi merindukannya dari hari ke hari Sungguh tidak adil bahwa kehidupan harus berakhir Sofi berdiri di atas jalan berkerikil Berpikir Dia berusaha untuk berpikir ekstra keras mengenai hidup Agar dia dapat melupakan bahwa dia tidak akan hidup selamanya Tapi itu mustahil Begitu dia berkonsentrasi pada kehidupannya sekarang Pikiran tentang kematian pun memasuki benaknya Hal yang sama terjadi sebaliknya Hanya dengan membangkitkan perasaan mendalam bahwa suatu hari orang pasti mati Maka dia dapat menghargai betapa senangnya dia bisa hidup Ini seperti dua sisi mata uang yang berulang-ulang sebalik-baliknya Dan semakin besar dan semakin jelas satu sisi Semakin besar dan semakin jelas pula sisi lainnya Kamu tidak dapat merasakan hidup tanpa menyadari bahwa kamu nantinya harus mati pikirnya Namun Sama mustahilnya bagi kita untuk menyadari bahwa kita harus mati tanpa memikirkan betapa menakjubkannya hidup itu Sofi ingat Nenek mengatakan sesuatu semacam itu pada hari ketika dokter menyatakan dirinya sakit Baru kali inilah aku menyadari betapa kayanya hidup ini Katanya Sesungguhnya Tragis bahwa Sungguh tragis bahwa kebanyakan orang harus jatuh sakit terlebih dahulu sebelum mereka memahami betapa berharganya hidup itu Atau kalau tidak mereka harus menemukan dulu sebuah surat misterius di dalam kotak surat Barangkali dia harus memeriksa kalau-kalau ada lagi surat yang datang Sofi bergegas ke pintu gerbang dan melihat ke dalam kotak surat hijau Dia terperancat ketika mendapati bahwa disitu terdapat sebuah amplop putih lain Persis seperti yang pertama Tapi kotak surat itu jelas-jelas sudah kosong ketika dia mengambil amplop pertama Amplop ini bertuliskan namanya pula Dia menyobeknya hingga terbuka dan meraih selembar catatan ukuran yang ukurannya sebesar yang pertama Dari mana datangnya dunia? Dikatakan disitu Aku tidak tahu pikir Sofi Tentunya tidak ada orang yang benar-benar tahu Bagaimanapun Sofi menganggap itu sebuah pertanyaan yang wajar Untuk pertama kali dalam hidupnya dia merasa tidak pantas hidup di dunia tanpa setidak-tidaknya mempertanyakan dari mana ia berasal Surat-surat misterius itu telah membuat kepala Sofi pusing Dia memutuskan untuk pergi menyendiri di sarangnya Sarang itu adalah tempat persembunyian Sofi yang paling rahasia Kesitulah dia pergi jika dia merasa sangat marah, sangat sedih, atau sangat bahagia Hari ini dia hanya bingung Rumah merah itu dikelilingi oleh sebuah taman luas dengan banyak peta bunga Semak-semak, pohon berbagai jenis buah Halaman berumput dengan sebuah peluncur dan pavilion kecil yang dibangun kakek ketika nenek kehilangan anak pertama mereka beberapa minggu setelah anak tersebut dilahirkan Nama anak itu Mary Pada pusaranya tertulis kata-kata Mary kecil mendatangi kami, menyalami kami, dan pergi lagi Jauh di sebuah sudut taman dibalik semak-semak buah frambus ada belukar lebat di mana bunga atau buah beri tidak mau tumbuh Sesungguhnya itu adalah sebuah pagar tanaman yang menjadi batas dengan hutan Tapi karena tidak ada orang yang memangkasnya selama 20 tahun terakhir ini Ia berubah menjadi semak yang kacau dan tak tertembus Nenek sering berkata bahwa pagar itu menyulitkan kawanan rubah untuk mencuri ayam pada masa perang Ketika ayam-ayam itu dilepas leluasa di dalam taman Bagi semua orang, kecuali Sofi Pagar tanaman kuno itu sama tak bergunanya dengan kandang kelinci di ujung lain taman itu Namun, itu hanya karena mereka belum menemukan rahasia Sofi Sofi telah menemukan lubang kecil di pagar itu sejak dia bisa mengingat Ketika merayap ke sana, dia memasuki sebuah rongga di antara semak-semak Rongga itu seperti sebuah rumah mungil Dia tahu tak seorang pun dapat menemukannya di sana Dengan menggenggam kedua amplop di tangan, Sofi berlari melintasi taman Merangkak dengan kedua kaki dan tangannya Serta membuka jalan menembus pagar tanaman itu Sarang itu tingginya hampir sama dengan tinggi tubuhnya saat berdiri tegak Tapi hari ini, dia duduk di atas rumpun akar yang bertonjolan Dari sana, dia dapat melihat keluar melalui lubang pengintip kecil di sela-sela ranting dan dedaunan Meski tak satu lubang pun yang lebih besar dari sebuah koin kecil Dia dapat menyapukan pandangannya ke seluruh taman Ketika masih kecil, dia suka berpikir Sungguh menyenangkan memerhatikan ibu dan ayahnya mencari-carinya di antara pepohonan di situ Sofi selalu menganggap tanaman itu sudah merupakan dunia tersendiri Setiap kali mendengar tentang Taman Firdaus yang diceritakan dalam Bible Dia seperti diingatkan untuk duduk di sini di dalam sarangnya mengawasi surga kecilnya sendiri Dari mana datangnya dunia? Dia tidak mempunyai gagasan sekilas pun Sofi tahu bahwa dunia itu hanyalah sebuah planet kecil di angkasa Namun, dari mana asalnya angkasa? Mungkin saja angkasa itu selalu ada Karena itu, dia tidak perlu mencari tahu dari mana ia berasal Tapi, mungkinkah sesuatu itu selalu ada? Jauh di lubuk hatinya, dia memprotes gagasan tersebut Tentunya segala sesuatu yang ada itu ada permulaannya Jadi, angkasa pasti telah diciptakan dari sesuatu yang lain Akan tetapi, jika angkasa berasal dari sesuatu yang lain Sesuatu yang lain itu juga pasti berasal dari sesuatu yang lain pula Sofi merasa dia hanya menyeret-nyeret permasalahan Pada satu titik, sesuatu pasti berasal dari ketiadaan Namun, apakah itu mungkin? Bukankah itu sama mustahilnya dengan gagasan bahwa dunia selalu ada? Mereka telah belajar di sekolah bahwa Tuhan menciptakan dunia Sofi berusaha menghibur dirinya dengan mempemikiran bahwa ini barangkali pemecahan terbaik untuk seluruh masalah itu Tapi, dia lalu mulai berpikir lagi Dia dapat menerima bahwa Tuhan telah menciptakan angkasa Tapi, bagaimana dengan Tuhan sendiri? Apakah dia menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan? Lagi-lagi ada sesuatu jauh dilubuk hatinya yang memprotes Meskipun Tuhan dapat menciptakan segala macam benda Tidak mungkin dia dapat menciptakan dirinya sendiri sebelum dia mempunyai diri Maka hanya tinggal satu kemungkinan Tuhan selalu ada Tapi, dia telah menolak kemungkinan itu Segala sesuatu yang ada harus ada permulaannya Oh, persetan Dia membuka kedua amplop itu lagi Siapakah kamu? Dari mana datangnya dunia? Pertanyaan-pertanyaan yang sungguh menjengkelkan Dan, ngomong-ngomong Dari mana datangnya surat-surat itu? Itu juga sama misteriusnya Nyaris Siapakah yang telah menyentakkan Sofi keluar Keluar dari keberadaannya sehari-hari Dan, dengan tiba-tiba membawanya berhadapan dengan teka-teki besar tentang alam raya Untuk ketiga kalinya Sofi memeriksa kotak surat Pak Pos baru saja mengantarkan kiriman hari itu Sofi mengaduk setumpukan surat sampah Terbit tan berkala Dan, dua surat untuk ibunya Ada Juga ada sebuah kartu Pos Bergambar pantai tropis Dia membalik kartu itu Di situ tertempel sebuah perangku Norwegia Dan, diberi capos Batalion PBB Mungkinkah itu dari ayah? Tapi, bukankah dia berada di suatu tempat yang sama sekali lain? Itu juga bukan tulisan tangannya Sofi merasakan detak jantungnya sedikit bertambah cepat Ketika dia melihat kepada siapa Kartu Pos itu dialamatkan Sisa alamat itu benar adanya Kartu itu berbunyi Hilde sayang Selamat ulang tahun ke-15 Karena, aku yakin kamu akan mengerti Aku ingin memberimu Sebuah hadiah yang dapat membantumu berkembang Maafkan, aku telah mengirimkan kartu ini ke alamat Sofi Itu adalah cara yang paling mudah Salam sayang dari ayah Sofi lari kembali ke rumah dan masuk ke dapur Pikirannya kacau Siapakah Hilde ini yang berulang tahun Tepat sebulan sebelum ulang tahunnya sendiri Sofi mengambil buku telepon Ada banyak orang yang bernama Moller Dan, hanya sedikit yang bernama Knack Tapi, tak satu pun dalam buku petunjuk itu Yang bernama Moller Knack Dia mengamati kartu misterius itu lagi Tampaknya, itu asli juga Disitu terdapat perangku dan capos Mengapa, seorang ayah mengirimkan sebuah kartu ulang tahun ke alamat Sofi Sedangkan, sudah jelas sekali bahwa kartu tersebut ditujukan ke tempat lain Ayah macam apa yang mau memperdaya putrinya sendiri lewat sebuah kartu ulang tahun Yang dengan sengaja dikirimkan ke sembarang alamat Bagaimana mungkin itu merupakan jalan termudah Dan selain itu, bagaimana dia dapat melacak si Hiddle ini? Kini, Sofi punya tambahan masalah yang mengganggu Dia berusaha untuk meluruskan pikirannya Siang ini, dalam waktu hanya 2 jam Dia telah menghadapkan dengan 3 masalah Dia telah dihadapkan dengan 3 masalah Masalah pertama adalah siapa yang telah meletakkan 2 amplop putih di kotak suratnya Yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan sulit yang tertulis dalam kedua surat tersebut Masalah ketiga adalah siapakah Hiddle Moller Knack Dan mengapa Sofi yang dikirimi kartu ulang tahunnya Dia yakin bahwa ketiga masalah itu saling terkait Pasti begitu Sebab sejauh ini hidup yang dijalaninya Sungguh biasa-biasa saja Terima kasih dan bersambung ke cerita bagian 2 Terima kasih dan menonton!! Terima kasih dah